Pertiapan laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain seperti ini. Dewas harus menjadi gada terdepan dalam memulihkan kembali kepercayaan publik kepada KPK. Kalau foto ini benar, maka ini sudah memberikan petunjuk indikasi yang kuat kepada publik bahwa telah terjadi pelanggaran etik berat. Saya kalau berkomentar saya nanti ada yang bilang mengintervensi, jadi saya ini masih mencari informasi-informasi. Mahfud MD Syahrul Yassin Limpo sudah jadi tersangka. Pertiapan laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sepertinya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan. Apa yang dibutuhkan oleh penyidik, dia dihadapi oleh banyak banget tadi. Dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam. Saya capek banget, sementara saya baru pulang. Terkait dengan temuan dokumen foto dimaksud korupsi. Terkait adanya larangan untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan pihak tersangka ataupun pihak lain yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi. Yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apapun. Dewas harus menjadi gada terdepan dalam memulihkan kembali kepercayaan publik kepada KPK. Sekarang yang menarik adalah, ya, kalau bicara mengenai peran Dewas, ya, maka perannya adalah untuk bisa membuktikan terjadinya ketemuan, ya, antara Firibahuri dengan Menteri Petanian. Itu saja kalau masalah. Nanti dalam pertemuan itu ada dugaan pemerasan misalnya, gitu kan, dan sebagainya. Itu udah ranah pidana, ranahnya kepolisian. Yang penting bagi Dewas adalah membuktikan, ya, bahwa ada ketemuan itu. Dari foto yang sudah tersebar, dari kemudian saya melihat ada wartawan-wartawan yang berhasil mewawancara dihaga, yang membenarkan ada pertemuan. Cukup itu, kan. Kemudian tempatnya pun juga sudah didatangi. Jadi, buaran buktinya udah kuat untuk bisa menjatuhkan sanksi, ya, terkait dengan disiplin etik, gitu ya. Jadi, ketika seorang pimpinan KPK maupun pegawai KPK bertemu, baik secara langsung maupun tidak langsung, orang yang berkaitan punya perkara di KPK, maka itu adalah salah satu pelanggaran etik yang berat. Dan sanksinya itu berat, kalau di KPK, ya. Oleh karena itu, menurut saya, kalau foto ini benar, maka ini sudah memberikan petunjuk, indikasi yang kuat kepada publik, bahwa telah terjadi pelanggaran etik berat yang dilakukan pimpinan KPK, karena sudah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait. Bayangkan pihak-pihak yang terkait saja itu dilarang ketemu, apalagi pihak langsung. Oleh karena itu, apa yang dilakukan, kalau foto ini benar, maka ini adalah pelanggaran etik berat. Karena masalahnya masih simpang siur seperti ini, kan saya kalau berkomentar, saya nanti ada yang bilang mengintervensi. Jadi, saya ini masih mencari informasi-informasi sebetulnya kasus ini seperti apa. Tapi itu memang adalah urusan penegakan hukum. Jangan sampai, kalau saya mengomentari lebih awal, banyak yang menyampaikan intervensi, saya juga nggak mau dikatakan seperti itu. Ini harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pidana, bukan pelanggaran etiknya. Bukan sekedar pelanggaran etiknya. Jadi, sekarang kalian sudah ditindaklanjuti oleh Polda, tinggal menurut saya, pihak kepolisian harus serius nih. Nggak boleh main-main lagi. Dia harus terus mengusuk kasus ini sampai tuntas dan membawanya sampai ke pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan sudah menerima informasi mengenai status hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kedatian demikian, ia menyerahkan kepada KPK kapan akan menyatakan secara resmi status tersangka mentan SJL. Bahwa dia sudah tersangka? Ya, saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau eksposisinya itu kan sudah lama kalau tersangkanya. Tapi resminya tersangkanya itu ya sudah dikeluarkan. Ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 4 bulan 10-2023. Terkait kabar menghilangkan mentan SJL dalam kunjungan kerjanya di luar negeri, Mahfud mengaku belum mengetahui keberadaan SJL. Ia pun menyerahkan kepada KPK untuk menemukan mentan SJL. Menurut Mahfud, tidak mudah bagi seorang Menteri untuk menghilangkan atau menghindari aparat hukum begitu saja. Menurut saya, KPK tahu caranya atau tahu langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Ia mudah-mudahan segera ketemu dan orang sekelas Menteri tidak mudah juga menghilang begitu ya. Kalau menghilang dalam arti menghindari aparat atau lari begitu saya kira tidak mudah jelasnya. Mahfud juga enggak menduga-duga mentan SJL menghindari proses hukum dalam kasus yang tengah menjeratnya saat ini. SJL sebut kabur jika memang sudah dinyatakan masuk daftar pencarian orang oleh aparat. Enggak, enggak, belum menduga karena ini kan baru bisa diduga kalau dinyatakan DPO oleh aparat. Ini kan belum DPO, kita nunggu informasinya dulu kata Mahfud. Sedangkan soal kabar mentan SJL tengah menjalani pengobatan karena sakit, Mahfud pun meminta agar kondisi kesehatan rentan ditanyakan ke dokter karena bisa terlihat di rekam mendiknya. Mungkin itu bisa ditanyakan ke dokter, kan ada rekam mendiknya juga, ujar dia. Seperti diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Kementerian Pertanian dan Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Dari penggeledahan yang dilakukan di Kantor Kementan, tim penyidik menemukan dokumen dan bukti elektronik terkait dugaan rasuah di instansi tersebut. Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini. Kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam puterangan terulisnya Sabtu 30 September 2023. Sedangkan dari hasil penggeledahan di Rumah Dinas Menteri SEL di Komplek Widya Chandra, Jakarta pada Kamis 28 September 2023 hingga Jumat ditemukan uang tunai sekitar 30 miliar yang terdiri atas pecah rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dorang Singapura. KPK juga menemukan sejumlah senjata api di Rumah Dinas Mentan. Terima kasih telah menonton!